Publik tentu banyak bertanya, dan rekan-rekan media juga menjalankan tugas dengan cara yang beragam untuk menggambarkannya. Sebagai fenomena langka yang bermakna bisa jadi multitapsir. Untuk dinamika tersebut, saya memutuskan untuk bertemu dengan rekan-rekan semua di ruangan ini, dan juga menyampaikan penjelasan kepada segenap anak bangsa. Sebagai anak bangsa, saya sungguh mencintai negeri ini. Saya terus berkarya untuk bangsa, dan mengabdikan diri saya untuk negeri yang kita cintai bersama. Benar bahwa demikian beratnya posisi saya saat ini, ketika melawan serangan balik dari para koruptor, apalagi itu dihadapi dengan gagah berani, dengan tanpa menyerah, tanpa menelola, untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Dan pastilah akan terjadi perlawanan dari para koruptor. Setelah bertahun-tahun mengabdi dengan jiwa korsah yang tertanam begitu dalam, saya harus menjebut keadilan dengan cara yang tidak akan pernah saya lakukan kepada siapapun. Rekan-rekan yang saya hormati, jika Anda memperhatikan, jika juga Anda tidak lupa dan seterus ingat, bahwa di dalam kepemimpinan saya, dan segenap pimpinan KPK, menjung tinggi asas-asas tugas pokok pelaksanaan tugas KPK. Baik itu demi kepasaan hukum, menjung tinggi keadilan, proposionalitas, transparan, dan akuntabel, dan tidak pernah meninggalkan penghormatan terhadap asasi manusia. Hak atas kemanusiaan dan kepasaan hukum, teruslah KPK jaga, dan dijamin oleh KPK, serta terus diberikan. Itulah komentmen saya kepada negeri ini. Saya sangat terbuka atas kebebasan, interpretasi, dan ekspresi penyiaran informasi. Saya juga memahami respon publik. Semoga seluruh masyarakat Indonesia selalu bisa bangkit dari titik nadir hidupnya masing-masing. Terutama ketika pengabdian dan korsahnya diuji sebagai aparat penegah hukum. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap-menyuap dan garantifikasi kepada siapapun. Kemarin pada tanggal 16 November 2003 adalah hari di mana saya telah mengabdikan negeri kepada negeri ini selama 40 tahun. 40 tahun pengabdian saya saya habiskan. Hidup saya lakukan untuk pengabdian kepada bangsa negara hingga berakhir sebagai pengawarawan Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Saya tentu bertanya kepada diri saya. 40 tahun lama ngobdi di lembaga kepolisian negara Indonesia. Tetapi kemarin saya harus bertanya kepada diri saya. Apakah benar saya pernah selama itu mengabdi di sana? Dan mengapa markas besar itu terasa asing bagi saya? Itulah yang berkejolak pada batin saya di tanggal 16 November 2023. saya bermaksud menyampaikan bahwa perasaan ketidakadalan itu ada dirasakan. Dan ada benar adanya. Untuk itu saya perlu sampaikan beberapa hal sebaik berikut. Pertama saya mengikuti proses pemeriksaan pada tanggal 16 November 2023. Bukan dengan upaya mengangkir. Karena saya sadar saya harus taruh hukum. Rekan-rekan pahami bahwa kami dipanggil untuk minta keterangan pada tanggal 8 November 2023. Tetapi di dalam waktu yang sama saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Ketua KPK hadir di tengah masyarakat EP Sentrum Pemberantuan Korupsi dari wilayah Barat yaitu Aceh. Sehingga saya harus berangkat ke Aceh. Itulah sejatinya bukan dengan upaya mangkir. Tetap itu adalah menyesuaikan berdasarkan pada agenda kerja lembaga KPK. Semua bersifat informatif dan semua dilakukan secara komunikatif. Tidak pernah ada jedah antara komunikasi dan informasi karena sesungguhnya staff Birohukum dan Kursub terus membangun komunikasi dengan para pihak penyedik. Terima kasih. 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 Terima kasih.